Inilah kilas VOA Sinovap Kruwani di Washington DC. Angin kencang menerjang sebagian Eropa Utara menewaskan sedikitnya 5 orang di Belanda dan Jerman. Rakyat Korea Selatan menyambut baik ke ikut sertaan Korea Utara dalam Olimpiada di Korsal, meski survei menunjukkan 70% tak setuju dengan pengabungan tim kedua Korea, yang dikhawatirkan bisa menurunkan perolehan medali. Maskapai Emirates setuju membeli hingga 36 pesawat Airbus A380. Transaksi 16 miliar dolar ini praktis menyelamatkan pesawat komersial terbesar dunia tersebut yang terancam akan dihentikan produksinya. Pramugari dan pramugara Latam Airlines menjadi pasangan pertama yang dinikahkan Paus di udara setelah dinikahkan Paus Franciscus dalam penerbangan di Chile. Paus menikahkan pasangan ini setelah mendengar mereka belum sempat menjalani sakramen pernikahan karena gerejanya di Santiago rusak berat akibat gempa akbar 2010.